update dunia kripto 16 Februari 2022 nah jadi kalau misalnya teman-teman kemarin nonton video kita itu harusnya sudah lumayan lah ya udah pada profit gitu ya walaupun setelah tembus resisten ini ya kemarin kita bilangnya 43800 naik tinggi terus sekarang posisinya seperti kayak mau kembali lagi ke arah sana tapi harusnya masih di profit karena kita kan kemarin di sini ya nah jadi congrats gitu ini saya rubah dulu deh warnanya ya supaya lebih kelihatan kuning nah itu ini resisten kemarin nah sekarang pun mantul dan menjadikan support ini ya nah sempat kemarin juga saya bilang di Instagram dan telegram kalau misalnya teman-teman belum follow mau lihat update real time saya kalau Instagram biasanya di stories gitu ya kalau telegram itu saya di channel umum pun saya update terus nah itu kemarin saya ada bilang bahwa kalau misalnya tembus itu bagusnya itu harusnya retest dulu karena jadinya akan kuat gitu mencoba menembus resistennya walaupun kenyataannya memang enggak kuat sih resistennya kan perkiraan di sekitar 45 ya kalau misalnya ini 45 400 ini paling resisten paling besar kalau bisa tembus nah sekarang posisinya kembali lagi retest ke support kita lihat kira-kira hari ini baik dari secara berita ataupun apa namanya teknikal itu seperti apa Oke seperti biasa kita lihat lagi kalau dari segi berita ini JP Morgan is the first a bank into the Metaverse nah jadi mereka mau masuk ke Metaverse gitu ya dan sudah membuka launch gitu nah onyx by JP Morgan di Decentraland blockchainnya berarti di mana gitu ya nah kalau misalnya kita lihat dari apa Indonesia pun BRI dan BNI pun ikut ekspansi ke dunia metaverse gitu ya nah jadi ini di tanggal 15 berarti kemarin dong ya mereka masuk ke dunia virtual ini dengan menggandeng beer group nah memang sebenarnya ini apa namanya lebih dari kepada augmented reality tapi kita tahu apa namanya nanti pasti masuk ke VR jadi mereka memang cukup sadar gitu ya bahwa tren ini pasti akan kecap nantinya makanya seperti saya bilang NFT dan metaverse itu enggak bisa dihindarin lagi pasti semua perusahaan itu akan pelan-pelan masuk ke sana cepat atau lambat aja ya apalagi kalau perusahaan luar kalau perusahaan Indonesia mungkin agak lebih lambat sedikit nah terus kalau kita lihat dari first mover itu apa namanya ini diinfokan bahwa Bitcoin ini naik ke 44 dan hampir 45 itu karena Ukraina dan Rusia ini tensinya agak mengurang gitu karena ada kemarin saya juga update itu apa namanya Rusia dikabarkan menarik troopsnya menarik militernya gitu ya walaupun enggak semua sih dan juga Biden ada bilang bahwa ini masih belum belum pasti dalam arti berarti memang kita prepare kita bersiap untuk kemungkinan terburuk gitu ya jadi bukan berarti oh sekarang sudah aman belum tentu nah kalau kita lihat dari apa namanya first mover ini semuanya juga naik nah bisa dilihat ya S&P 500 Dow Jones Nasdaq yang beresiko naik semua sedangkan yang di gadang-gadang sebagai aset tidak beresiko gitu emas turun nah itu kelihatan sekali ya kalau misalnya teman-teman udah sering melihat apa namanya menonton video saya juga pasti sudah mengertilah pergerakannya itu seperti apa kira-kira kalau secara teknikal ini masih sama 46 700 stronger support zone 30 ribu ya oke nah ini yang tadi saya bilang some Russian troops pull back from Ukraine border berarti memang ada katanya memang beberapa militer yang ditarik kembali ke Rusia gitu nah sekarang ada survei juga dari Deutsche Bank itu apa menunjukkan bahwa kalau kriptomarket crash kebanyakan pasti akan hodol gitu dan juga banyakan cowok yang lebih aktif di kripto daripada cewek ya itu memang kelihatan sih ya karena ini lebih berhubungan teknologi segala macam dan juga ada unsur tradingnya jadi kan memang kebanyakan lebih didominasi oleh pria sejauh ini walaupun ada juga data yang menunjukkan bahwa wanita sudah semakin kripto friendly gitu ya mereka semakin mengenal juga semakin banyak juga saya lihat influencer-influencer mengenai kripto gitu ya jadi ya menariklah memang ini masih besar sekali potensi ke depannya nah terus kita lihat lagi ada berita mengenai tadi saya baca itu 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 sebenarnya berita yang beberapa hari yang lalu mengenai BlockFi yang mereka di coba saya lihat dulu ya mereka itu di apa ya di nah ini di denda gitu ya di denda 100 juta dolar gitu dan itu memang harus diselesaikan dengan SEC gitu ya SEC ini seperti mungkin kalau di Indonesia ini OJK ya jadi apa namanya ini menarik untuk dibahas karena ini berhubungan bukan hanya untuk BlockFi BlockFi ini perusahaan ya jadi perusahaan lebih fokusnya kepada kripto lending jadi kalau misalnya kita punya kripto BTC gitu ya atau ETH segala macam itu bisa kita bungakan jadi kita bisa taruh di sini itu taruh di BlockFi ini websitenya terus misalnya BTC gitu ya kita bisa earn bisa dapat bunga sekitar 9,25% APY ya jadi annual percentage yield jadi ini bunga berbunga bunga APR ya orang juga kadang nggak tahu bedanya bedanya itu kalau APR itu memang fix jadi maksudnya kalau kita dapat 10% per bulan ya 10% per tahun berarti ya 10% nah kalau APY ini berarti bunga berbunga misalnya kita dapat APY nya 10% itu berarti bukan bukan berarti dalam setahun kita dapat 10% hitungannya itu adalah per hari kita misalnya dapat berapa atau per bulan kita dapat berapa terus kita bungain lagi nih jadi kita lipetin nah jadi kalau misalnya mau bunga berbunga itu ya kita harus misalnya bunganya itu kita masukkan lagi ke tempat walet yang ini gitu supaya dibungakan lagi jadi hasilnya itu dibungakan lagi hasilnya dibungakan lagi totalnya bisa mencapai 9,25% nah ada yang otomatis ada yang manual gitu ya ada yang otomatis langsung dia masuk lagi ke account kita atau ada yang memang terpisah gitu waletnya jadi itu tergantung mekanisme dari perusahaannya aja nah jadi ini mengapa berhubungan dengan kripto secara general karena SEC ini kan melihat kripto ini sudah sangat populer sekarang ya jadi mereka melihat juga ada beberapa praktik gitu yang memang kurang tepat gitu nah terutama kalau misalnya seperti ini landing gitu karena dari BlockFi sendiri terakhir yang saya lihat itu tidak terdaftar sebagai perusahaan seperti bank gitu ya bukan perusahaan untuk landing gitu ya jadi memang masih abu-abu posisi perusahaannya karena memang sebenarnya ya mereka juga bukan memakai USD gitu kan mungkin mereka memakai kripto jadi mereka anggapannya bukan harus memiliki izin seperti itu tapi karena sudah diakui sepertinya ya ini juga bisa dijadikan mata uang jadi SEC melihat ini suatu praktik yang salah gitu ya mal praktik kita bisa bilangnya jadi ini kejelekannya apa kenapa hubungannya dengan kripto secara general pertama yang akan berdampak itu bukan hanya BlockFi jadi banyak perusahaan terutama di Amerika ya kita bilangnya jadi kalau di luar itu masih belum enggak masalah sebenarnya ya dan kripto sebenarnya memang desentralisasi dan juga tidak memerlukan izin siapapun gitu itu intinya gitu kan ya tapi ya kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya memang berada di satu negara yang harus ikutin regulasi negara itu oke jadi BlockFi ini pertama dia menawarkan bunga yang sangat besar apalagi kalau dibanding dengan bunga bank ya bunga bank di Amerika itu 0,06% terakhir saya tahu ya 0,06% bayangin kecil sekali dibandingkan dengan 9,25% walaupun ini APY ya kalau APR pun masih lebih besar pastinya nah jadi tentu ini menjadikan satu concern juga gitu ya jadi banyak pasti yang beralih ke sini apalagi mereka juga ada bukan hanya kripto yang fluktuatif tapi ada juga ini misalnya GUSD ini adalah stablecoin gitu ya stablecoin yang di-pack 1-1 gitu nah jadi banyak yang takut mungkin juga bank gitu ya yang concern gitu kalau begini mah semua juga bakal masuk ke perusahaan-perusahaan lending ini gitu kan nggak ke bank lagi nah jadi memang sekarang BlockFi ini jadi target SEC karena mereka yang cukup paling besar ya ini juga yang pertama saya tahu mempunyai konsep seperti ini walaupun sekarang banyak lah sudah ya rata-rata semua exchange itu memiliki konsep lending gitu nah tapi dampaknya itu yang pertama cuma untuk pengguna Amerika gitu jadi BlockFi kemarin mengumumkan bahwa misalnya kita sudah memiliki account ya di apa namanya di BlockFi ini itu akan terus menerima interest walaupun ada ketidak cocokan dengan SEC ini mereka tetap akan earn interest tapi kalau kita mau top up atau kita udah tarik itu nanti kalau kita masukin lagi ya nggak dapat interest lagi nah jadi mereka akan stop tapi untuk yang sudah berjalan ya tetap berjalan gitu nah itu pertama jadi apa namanya yang kedua itu mereka juga di ini apa namanya di charge gitu ya di bukan di charge lah tapi di bahasanya ini disalahkan lah ya kira-kira mungkin dalam tanda kutip lah ya dan ini juga bukan cuma BlockFi sendiri dengan konsep over collateral jadi dalam arti mereka ini kan apa namanya perusahaan yang memang kalau misalnya kita kalau kita lihat dari sisi investor kita taruh kripto kita dapat bunga gitu ya nah tapi mereka juga kan harus puterin ini supaya mereka dapat uang untuk bayar bunga kita gitu kan nah cara mereka untuk mendapatkan uang atau cash flow itu dengan meminjamkan kripto yang sudah ada ini ke perusahaan instansi-instansi begitu ya nah jadi apa namanya dan juga ada personal juga gitu walaupun pasti mereka ada cara-cara tertentu nah dan salah satu syaratnya itu adalah over collateral dalam arti kalau misalnya kita mau pinjam berapa misalnya GUSD atau USDT atau USDC itu kita harus menaruh kita punya kripto itu hampir double jadi misalnya kita mau pinjam 10.000 USDC gitu ya nah kita harus taruh lebih hampir 20.000 tapi bukan dalam USDC mungkin dalam BTC di harga saat itu karena mereka menjaga dong sebenarnya masuk akal BTC aja fluktuatif banget ya hari ini bisa naik 10% besok bisa drop 20% kalau misalnya memang mereka cuma patokannya di hari ini doang harganya nggak sesuai makanya mereka menggunakan konsep over collateral gitu jadi kalau lu mau minjam USDC tapi nggak mau jual gitu ya nggak mau jual kripto lu jadi lu bisa jaminin aja gitu lu dapat setengah deh itu bisa lu puterin lu mau beli lagi kayak apa kayak bisa gitu ya nah menurut saya itu menarik sebenarnya dan kalau misalnya gimana kalau harganya turun nanti ya mereka kasih notif gitu kita harus top up istilahnya atau mengembalikan gitu ya mengembalikan deposit kita mengembalikan kita punya pinjaman gitu nah ini juga menjadi concern SEC gitu karena itu praktek yang kurang baik gitu ya karena over collateral itu seakan-akan nggak fair jadi memang banyak apa namanya pembahasan mengenai ini sebenarnya tapi dua itu yang paling menjadi concern SEC dan menurut saya masuk akal lah apalagi mereka dari lihat dari regulasi konvensional gitu ya nah cuma dampaknya ke seluruh kripto market itu yang pertama yang pasti kalau misalnya memang worst case ya ini worst case kita lihat worst case nya misalnya SEC bilang nggak bisa lagi begini walaupun tadi kan BlockFi bilang kalau untuk account baru atau mau kita top up baru itu nggak bisa dapat interest ya bagaimana jika SEC bilang langsung oh nggak bisa stop nah kalau diputuskan atau misalnya dari Presiden Joe Biden gitu ya ini saya bilang worst case lah stop nggak boleh lagi kita apa namanya perusahaan-perusahaan memberikan interest atau bunga ke crypto lending gitu ya misalnya atau jadi apa yang akan diakibatkan dengan itu ya pasti banyak orang akan menarik gitu ya kripto mereka mereka atau mereka jual karena banyak terutama di Amerika mereka itu kan memang literasi financial literasi nya itu bagus sekali jadi dalam arti mereka mengerti masalah keuangan gitu ya jadi sejauh apa namanya returnnya bagus per tahun lebih tinggi dari bank malahan kalau 9%an ini lebih tinggi dari S&P 500 kalau nggak salah gitu ya jadi ngapain pusing-pusing taruh di saham segala macam kalau bisa taruh di kripto begini aja saya dapat hampir 10% nah jadi tapi kalau misalnya nggak boleh lagi ya udah saya tarik saya jual gitu kan saya jual saya ambil lagi USD begitu banyak yang berpikiran seperti itu pastinya kecuali memang yang traders atau apa ya beda ya cuma kita lihat dari mostly mayoritas yang menggunakan platform lending ini mereka membeli kripto memang untuk jangka panjang sudah taruh untuk mendapatkan APY aja bunganya nah kalau terjadi itu otomatis pasti tekanan penjualan pasti akan naik dan harga pasti turun harga kripto secara keseluruhan ya nah belum lagi kalau misalnya apa itu yang pertama pastinya kedua kemungkinan ada kepanikan gitu Pak bukan hanya panik sel tapi juga ini berarti orang mau narik apa namanya USD mereka ya jadi kripto mereka itu mereka jual semua gitu berarti bukan hanya di kripto aja tapi juga stablecoin stablecoin sebenarnya bagian dari kripto tapi stablecoin ini penting mengapa? karena kalau misalnya banyak yang jual stablecoin gitu ya apakah nilainya bisa di bawah 1 dollar? karena ada rush gitu ya ada orang menjualnya sangat banyak stablecoin ke USD kemungkinan bisa terjadi gitu kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya di sejarahnya terutama misalnya USDC deh karena tadi kita lihat ini bicara mengenai GUSD ada USDT juga ada USDC gitu ya tapi kita lihat USDC deh paling gampang ya rankingnya kelima gitu top market cap nah sekarang memang 1 dollar gitu ya karena ini memang kalau USDT kan banyak apa namanya banyak FAT-nya gitu jadi kita lihat yang USDC aja ini yang masih kelihatannya oke gitu nah ini saya lihat chart maksimum itu pernah pack-nya ini sampai ke nilainya ini 0, berarti di bawah 0,98 mungkin ini sekitar 0,97 gitu ya nah ini bisa terjadi berarti kan nggak terus 1 dollar gitu ya nah dan kalau misalnya memang apa namanya ini terjadi itu kan berarti ada fluktuatif nih ini juga pernah malahan lebih tinggi gitu ya kita bicara mengenai worst case berarti ada kemungkinan bisa turun sampai 0,98, 0,57 mungkin kalau misalnya benar-benar panik ya bisa jebol ke berapa gitu ya nah itu tentu berdampak keseluruhan kriptomarket karena stablecoin ini dianggap memang kurensi besar gitu ya patokannya BTC memang biasanya tapi karena terlalu fluktuatif jadi ada stablecoin ini tapi kalau sudah nggak stable lagi kripto dipertanyakan gitu apalagi kalau semuanya ya kalau cuma 1 stablecoin aja ya mungkin mereka ada problem atau apa tapi kalau keseluruhan ya itu bahaya gitu bisa-bisa apa namanya dampaknya itu cukup besar tapi kita nggak perlu ngomong sampai sana lah saya cuma apa namanya mau menyinggung aja jadi ada worst case-nya ya itu bisa berdampak jelek gitu ya walaupun kita cuma melihat sebenarnya bahasanya itu baru di masalah BlockFi aja belum di perusahaan lain tapi menurut saya pasti ini ada efek dominonya nantinya nah kecuali memang ada solusi tersendiri gitu ya nah contohnya ini jadi setelah 13 Februari pembahasan mengenai ini 14 Februari BlockFi sepertinya mau register landing produknya ke SEC nah which is good gitu jadi apa namanya saya harapkan semua perusahaan landing kripto company ini ya mereka harus paling nggak apalagi kalau yang base-nya di Amerika gitu ya harus terdaftar lah entah di apa namanya di SEC ataupun di negara lain pun sama gitu kalau di Indonesia misalnya OJK BAPEBTI gitu ya jadi jangan menganggap semuanya itu nggak masalah gitu menurut saya sih itu sebenarnya ini cuma untuk pengguna Amerika tapi kita tahu kan pengguna Amerika cukup banyak dan juga cukup besar gitu ya jadi dampaknya ke market kripto secara general jadi kita harus wanti-wanti tuh lihat jadi kalau misalnya kayak BlockFi tadi ya kita cerita ini nggak ada dampaknya tadi yang saya bilang interestnya berapa kalau kita top up nggak dapat interest lagi segala macam kita nggak ada dampaknya kalau misalnya kita dari luar Amerika gitu jadi ini memang cuma untuk Amerika kalau misalnya pun apa namanya nanti ada dampaknya baik di Indonesia atau apa ya pasti kita akan bahas lebih lanjut tapi sepertinya di Indonesia pun saya jarang ya melihat orang yang pakai ini karena lebih ke trading kayaknya oke itu sedikit membahas mengenai itu ya apa namanya BlockFi tadi ya mengenai regulasi nah ada update juga mengenai apa namanya US Senate Banking Committee ya jadi yang mereka meeting waktu kemarin-kemarin itu apa namanya Februari 3 Februari gitu ya saya juga ada sempat bahas sedikit nah itu apa namanya ini ada di ada satu senator gitu Sherrod Brown dia meminta bahwa regulator untuk voting karena mereka kan sistemnya demokrasi jadi voting itu sangat pengaruh gitu ya dan juga setuju dengan keputusan bahwa kita harus menurunkan harga gitu jadi menurunkan inflasi lagi lah ya ini pembahasannya dan juga apa namanya banyak Amerika orang-orang Amerika itu yang harus segera bekerja gitu gimana karena ini sangat penting dalam arti ya coba bayangin aja inflasi terus naik tapi ada juga orang yang nggak punya pekerjaan gitu mereka bagaimana bisa ini apa namanya untuk membeli makanan sehari-hari kebutuhan sehari-hari segala macam jadi ini mereka menganggapnya urgent gitu ya urge gitu bahasanya gitu nah jadi kalau misalnya nanti memang kita lihat lagi di Minutes The Fed terutama itu di tanggal 17 ya saya pastikan dulu di apa namanya kita lihat dari investing.com kemarin kalau nggak salah saya sempat sudah ini juga ya sampaikan ya atau saya singgung sedikit mengenai this week kita coba lihat harusnya besok ya berarti ya tanggal 17 ada Minutes The Fed itu sangat penting menurut saya sangat-sangat penting ini kita harus set dulu jamnya sebentar ya oh sorry bukan di sini nah ini kita sesuaikan dulu jamnya di kalau kita plus 7 oke nah ini besok nah ada jam 2 subuh ada FOMC meeting minutes nah ini sangat penting karena ada pembahasan mengenai ya seperti biasa lah ya The Fed ini saya terus ulang-ulang terus mungkin saya youtuber yang paling banyak bilang mengenai The Fed ini ya bicara mengenai The Fed ini ya tapi intinya begitu apa namanya memang sangat urgent sekali walaupun ekspektasinya tetap di bulan Maret ya jadi kalau misalnya besok itu masih sama bicaranya mengenai apa namanya kenaikan suku bunga tapering selesai di bulan Maret segala macam dan basis poinnya tetap sama gitu ya nanti kenaikan suku bunganya itu harusnya enggak apa namanya enggak berdampak parket atau malahan bisa membantu rally gitu tapi nanti Maret ya itu beda lagi ceritanya ya ini saya rasa perlu aja saya sampaikan nah terus apa namanya kalau kita lihat lagi yang lain itu belum ada pembahasan tertentu ya nah ini ada dari Binance US juga diinvestigasi SEC juga mengenai afiliasi trading nah itu juga sempat apa namanya lagi bukan sempat tapi lagi ngetrend gitu ya di Indonesia gitu ya tapi bukan ke kripto lebih kepada binary options sama robot trading itu juga sudah dilarang OJK gitu ya bukan dilarang tapi memang tidak mempunyai izin nah itu jadi kita perlu was-was juga walaupun kripto ya sangat berbeda lah platform juga beda gitu ya ini ada pembahasan juga kalau teman-teman mau baca mengapa spot Bitcoin ETF ini selalu ditolak gitu ada penjelasannya di Cointelegraph ini ya saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lah mengenai ini nanti videonya kepanjangan oke kita ke data gitu ya yang pertama kripto fear and greed harusnya ini naik tentunya karena kemarin itu juga rally cukup tinggi nah naik 5 poin ke posisi netral terus kalau dari on-chain analytics itu sekarang posisinya masih sentimennya masih bearish ya secara on-chain nah kalau untuk data kita lihat bahwa ini mengikuti open interest mengikuti harga gitu ya sejauh ini pergerakannya jadi waktu naik dia ikut naik tapi waktu turun sekarang turun dan lebih ke arah stabil gitu nah sedangkan funding rate itu naik walaupun memang kenaikannya nggak signifikan sih ya masih dalam rentang yang sama lah gitu jadi lebih ke netral nah sebenarnya kalau funding rate ini berarti kita melihatnya kalau ada kenaikan itu berarti banyak orang yang posisinya ngelong gitu ya nah kalau misalnya posisi banyak ngelong itu ada plus minusnya yang pertama plusnya itu berarti banyak orang yang optimis dengan price action sekarang gitu ya mungkin bisa naik lagi otomatis karena orang ngelong nah tapi jeleknya jika ada trigger penjualan yang cukup besar maka bisa berdampak domino yang suka dibilang atau istilahnya itu long squeeze nah jadi kalau misalnya sudah cukup tinggi sekali itu hati-hati karena long squeeze bisa terjadi dalam arti apa namanya posisi long trader-trader ini banyak kena likuidasi gitu ya karena pertama harga sudah turun dulu misalnya jual karena ada berita atau miners yang jualan kayak atau whales memang mau TP gitu ya jadi harga sudah turun eh posisi long banyak misalnya sekarang di posisi 44 di 43 banyak posisi long yang kena likuid ya pasti membawa harga turun lagi di bawahnya lagi turun lagi nah itu yang biasanya mengapa kalau misalnya ada satu trigger bearish di crypto itu kita juga harus lihat posisi long sama shortnya sebanyak apa gitu ya jadi kita tahu posisi mereka kena squeeze itu di kira-kira titik mana yang berbahaya gitu jadi kita juga bisa ambil apa namanya strategi lah ya jadi tapi ini belum-belum sampai di posisi sana itu cuma mau saya sampaikan aja kalau LTH SOPR masih flat sejauh ini untuk akumulasi whales kita coba lihat secara per jam gitu ya flat ya naik sedikit lah flat lah ini flat hitungannya terus kalau dari apa namanya ini juga flat inflow exchange terus kalau stok BTC di exchange sempat naik ya itu mungkin yang menarik harga juga nggak bisa menembus resisten kemarin terus sekarang flat lagi jadi kalau memang kita lihat sih secara data lebih ke arah netral gitu ya sekarang kita coba lihat dari teknikal teknikal quantified crypto mereka ini melihat dari RSI sama trend gitu ya dan membuat teknikal score sendiri nah kalau mereka bilangnya ini very bullish tapi ini lebih ke arah apa namanya short term lah ya paling jauh pun satu harian safety score 91 kalau lihat dari candlestick padahal netral ya karena tadi kita lihat pun naik turunnya itu kan cukup signifikan sekarang berapa ya nah ini tuh lihat satu candle hijau satu candle merahnya sama nih seimbang sekarang posisinya ini pun alasannya saya belum ambil posisi untuk hari ini gitu karena ya pergerakannya minim sekali ya sebenarnya oke jadi kalau kita lihat dari apa namanya presetnya di trading view semuanya masih bullish ya kecuali 15 menit ini sudah mulai sel gitu nah sekarang apa yang menjadi pertimbangan kita gitu ya nah pertimbangan kita yang pertama tentu support ini 43800 ini apakah jebol atau enggak karena kalau misalnya jebol itu bisa sampai ke sini gitu ya 42400an ini support kedua gitu kalau ini jebol kalau ini jebol ya karena ini sangat kecil ya menurut saya jadi kita ambil jarak yang agak jauh ini candle berikutnya itu adalah di sini full body candle yang cukup tinggi jadi 42400an itu support keduanya nah kalau support besarnya ya tentu yang di sini 41500 ya jadi kalau sekarang kita patokannya di sini dulu nih 43800 jadi kalau misalnya mau ngelong atau apa ya mungkin deket-deket posisi situ paling aman jadi apa namanya SL-nya juga cuma sedikit-sedikit aja gitu ya kalau mau ngetes nih saya bukan merekomendasi ya saya ulang-ulang terus ini bukan rekomendasi ini cuma info opini pribadi gitu karena saya bukan penasehat keuangan bukan konsultan keuangan juga sorry untuk resisten apa namanya paling besar memang 45-400 mungkin di awal 45 itu sudah bagus kalau bisa tembus karena sejauh ini kita lihat untuk sebenarnya indikator tadi masih bullish ya jadi preferensi kalau saya itu lebih masih ke long nah cuma kalau pergerakan sedikit begini juga ya coba dilihat lah kira-kira seperti apa gitu karena kalau misalnya ini jebol itu kan bisa ada kemungkinan sampai sini makanya kita SL-nya ya deket-deket aja gitu deket-deket support gitu jadi rugi pun kalau misalnya rugi nggak banyak gitu ya itu biasanya cara saya mengambil posisi gitu jadi risk rewardnya besar nah kalau untuk dominasi BTC itu kita lihat mengalami penurunan terus ya terutama kalau misalnya BTC naik atau sideways nah jadi kalau misalnya memang BTC berada di rentang support dan resistance tadi aja 43-800 dan juga 45 kalau main di situ aja ini kemungkinan akan turun terus jadi masih ada chance bagus untuk altcoin gitu ya jadi boleh kalau menurut saya posisi long altcoin cukup bagus kalau mendekati support tadi kalau jebol pun ya udah oke itu resiko trading gitu ya nah mungkin secara teknikal begitu kalau apa namanya memang kita belum melihat ada kekuatan sepertinya ya untuk menembus resistance ini karena cukup besar dan juga sudah ditolak di Bollinger pun sudah ditolak Bollinger atas walaupun masih di atas Emma Ribbon dan Bollinger tengah jadi makanya ini saya bilang masih uptrend gitu terus secara 4 jam kalau kita lihat juga secara apa dengan menggunakan indikator RSI itu masih di atas 50 berarti memang masih sebenarnya udah bot gitu ya tapi belum ada belum sampai ke overbought gitu jadi masih ada kemungkinan untuk naik juga masih harusnya ya kalau kita menggabungkan semuanya ini tapi kalau saya pribadi saya masih lihat sih posisinya masih wait and see gitu nggak perlu apa namanya buru-buru gitu ya dan nggak harus trading tiap hari sebenarnya karena ya kemarin juga sudah untung cukup lumayan lah gitu berapa persen kan pastinya nah jadi apa namanya tentu stay safe ya di market teman-teman saya memberikan pandangan saya sejauh ini seperti apa kalau misalnya kurang pas atau apa juga bisa mungkin tulis komentar ya kalau sangat membantu juga boleh share ke teman-teman yang lain tentu jangan lupa untuk like dan subscribe juga jadi begitu saya ada info sesuatu atau upload gitu ya teman-teman bisa langsung mendapat notifikasi gitu kalau misalnya memang mau ngecek real time itu saya biasanya lebih ke telegram dan Instagram gitu teman-teman bisa lihat di link di deskripsi gitu ya di bawah ini kalau misalnya mau join VIP ya tentu saya juga lebih update terutama untuk sinyal-sinyal juga saya berikan rekomendasi di sana nah itu juga bisa teman-teman lihat sendirilah di deskripsi bawah ya semoga membantu dan hari ini hari Rabu selamat hari Rabu bye-bye